Hai assalamualaikum terima kasih sudah mengklik video saya hari ini saya masak olahan tahu dan timpe ini rasanya enak banget untuk tahu gimana cara saya masaknya ikuti terus videonya sampai habis ya Nah ini ada tahu sutra ya ini saya pakai tahu sutra lembut banget ini potongi sesuai selera kemudian disini saya juga pakai tempe saya pakai setengah aja potong juga sesuai selera di sini saya potongnya segitiga aja ya kemudian siapkan air beri sedikit micin dan garam aduk rata siramkan ke atas tahu dan tempenya ya kemudian pasang minyak goreng tahu dan tempenya sampai setengah garingnya jangan garing banget kalau setengah garing nanti bumbunya gampang meresap ya nah setelah seperti ini ini saya angkat kemudian untuk bumbunya disini saya pakai lima buah cabai rawit merah cabai merah lima siung bawang merah tiga siung bawang putih ya ini akan saya rajang aja kemudian untuk pelengkapnya di sini saya pakai saus sambal sama saus tiram ya Nah ini dia sisakan bekas minyak goreng tahu tadi pakai seperlunya aja tumis bawang merah dan bawang putih sampai harumnya ini penting biar nanti hasil masakannya lebih enak setelah bawangnya harum kemudian masukkan cabainya cabai merah sama cabai rawit merahnya ya tumis sampai cabainya layu dan hilang langunya setelah cabainya harum kemudian masuk tambahkan air ya untuk kuahnya disini saya pakai satu gelas yang kecil ya kemudian tambahkan kira-kira kurang lebih dua sendok makan saus tiram masukkan juga saus cabainya saya pakai secukupnya aja ya kira-kira kurang lebih lima sendok makan aduk rata setelah kuahnya mendidih kemudian saya tambahkan satu sendok makan gula setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garamnya pakai garamnya sedikit aja dulu karena kadang saus tiram sama saus cabai itu udah cenderung asin ya kemudian masukkan tahu sama tempenya aduk-aduk biarkan kuahnya menyusut ya sampai bumbunya ngeresap ke tempe sama tahunya nah setelah seperti ini kuahnya udah menyusut ya tinggal nyemak-nyemak aja tandanya udah mateng jangan lupa koreksi rasa kemudian terakhir disini saya tambahkan daun bawang ya biar rasanya lebih mantul oh ya teman-teman jangan lupa ya like comment and subscribe-nya ya aktifkan juga tanda loncengnya jangan lupa ya selamat menikmati